Para astronom mempercayai bahwa mulainya ruang, waktu, dan materi yang terdapat di alam semesta ini berasal dari suatu ledakan besar yang disebut Big Bang. Alam semesta mengembang dengan cepat dalam beberapa tahun pertama sejak terjadinya ledakan besar dalam suhu yang sangat tinggi itu. Gumpalan gas dan debu yang terjadi membentuk awan raksaksa yang berputar mengelilingi pusat jagad raya. Benda-benda langit tersebut membentuk susunan dalam sebuah galaksi. Terdapat ribuan galaksi dalam jagad raya ini, termasuk galaksi Bimasakti, tempat terdapat sistem tata surya kita. Coba perhatikan matahari yang merupakan salah satu bintang dari bagian galaksi Bimasakti di bawah ini. Sangat kecil bukan? Tata surya kita terdiri atas bintang, planet, komet, asteroid, dan benda-benda langit lain yang membentuk satu sistem. Busat sistem tata surya kita adalah matahari. Planet-planet yang terletak di antara matahari dan sabuk asteroid disebut planet dalam. Sedangkan planet-planet yang terletak di luar sabuk asteroid atau dilihat dari matahari disebut planet luar. Semua planet dalam bersifat padat dan berbatuan. Sedangkan planet-planet luar merupakan bola gas raksaksa. Bagian intinya mungkin berbentuk padat, tetapi permukaannya tidak. Semua planet luar memiliki cincin yang tersusun dari debu dan gas beku. Klik masing-masing planet dan matahari di bawah ini untuk mengetahui penjelasannya lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain planet-planet yang mengelilingi matahari, ada juga benda langit lain dalam tata surya kita. Benda-benda langit tersebut yaitu asteroid, komet, dan meteor. Apakah itu satelit, komet, dan meteor? Dan apapula yang dimaksud sabuk asteroid? Klik masing-masing gambar di bawah ini untuk penjelasannya. Terima kasih telah menonton! Sebagai planet, tentunya bumi akan berevolusi mengelilingi matahari dan berputar pada porosnya. Sebagai aktivitas periodik, rotasi dan revolusi bumi pun memberikan pengaruh terhadap peristiwa yang terjadi di bumi. Begitu juga bulan sebagai satelit dari satelit dari satelit. Bulan juga secara periodik berotasi terhadap bumi. Revolusi bumi dan bulan ini menyebabkan berbagai peristiwa di bumi. Klik dan perhatikan urayan di bawah ini tentang pengaruh revolusi dan rotasi bumi dan bulan terhadap berbagai peristiwa di bumi. Klik dan perhatikan urayan di bawah ini untuk penjelasan terhadap berbagai peristiwa yang terhadap berbagai peristiwa. Klik dan perhatikan urayan di bawah ini untuk penjelasan terhadap berbagai peristiwa yang terhadap berbagai peristiwa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton